Acara penganugerahan tahunan Anugerah Humas Indonesia kembali digelar. Kali ini Ahi 2024 digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, Jumat 11 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, Pemko Tangerang mendapatkan dua penghargaan yaitu kategori pelayanan publik terinovatif, laporan pelayanan informasi publik, dan kanal digital media sosial TikTok. Penghargaan yang diterima oleh Pemko Tangerang menunjukkan kerja kehumasan yang dilakukan secara konsisten dan relevalan dapat membuktikan memberi kontribusi yang tinggi pada pencapaian citra dan reputasi Pemko Tangerang. Pada tahun 2024, ada sebanyak 62 instasi yang mengikuti Ahi 2024, dan hanya 48 instasi yang mendapatkan penghargaan. Total tahun ini, Ahi diikuti oleh 240 entry dari 62 instansi. Dari 240 entry dari 62 instansi itu yang memenangkan penghargaan hari ini, Prahek Trophy hanya 106 entry dari 48 instansi. Artinya, ada 14 instansi yang tidak dapat apa-apa. Jadi, speksinya sangat pentat sekali. Jadi, ini kira-kira hanya sekitar 40 persen dari entry yang mendapatkan. Diharapkan, Pemko Tangerang dapat melanjutkan kerja baik kehumasan untuk terus ditingkatkan. Selain itu, dapat memberikan bukti kepada seluruh stakeholders internal maupun masyarakat bahwa kehadiran humas Pemko Tangerang itu penting. Diharapkan, kami berharap bahwa kerja kehumasan yang sudah baik ini terus ditingkatkan dan memberikan bukti kepada seluruh stakeholders internal Pemko maupun masyarakat bahwa humas itu penting. Keharian humas Pemko Tangerang itu tidak hanya memberikan doang pada pemerintah kota, tapi juga pada masyarakat kota Tangerang. Selamat sekali lagi, susah terus, dan semakin menyalah Pemko Tangerang. Sementara itu, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Komunikasi Publik Pemko Tangerang, Ian Cahvis Rizkiwlo, menuturkan. Penghargaan ini menjadi motivasi berkarya lebih baik ke depannya. Baik sosial media maupun PPID menjadi bagian dalam memberikan informasi bagi masyarakat kota Tangerang. Kami apresiasi atas penghargaan ini, ini sebagai tambahan motivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah terlibat di belakang layar, yang terutama adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi sosial media maupun PPID itu, itu untuk masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui tentang informasi yang ada di kota Tangerang itu sendiri. Awasinatria Ananda Nining Putra, Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.